Warga di Gang Apandi, Jalan Braga, Kota Bandung, Mondah, Kanara Rancang, ditutup na Gang Apandi, Kunuboga Sertifikat Hak Kuna Bangunan. Eta ketakte disorang ngaliwatan kagiatan mentangken spanduk, anuditulisan pamondah warga Kanara Rancang ditutup na, turta dibongkar na Gang Apandi. Warga Gang Apandi ngalakonan aksi minangka pemondah Kanara Rancang ditutup na eta Gang Apandi, ngaliwatan mentangken spanduk, anuditandatangan. Spanduk ditulisan pamondah warga RW Kelurahan Braga, anusacaratan desmondah Rancang ditutup na, turta dibongkar na Gang Apandi, anugesaya saprak jaman penjajahan Belanda. Eta ketakte mucungho satutas ayah nuboga sertifikat hak guna bangunan anuboga Rancang nutup Gang Apandi pikir tujuan komersil. Sekretaris RW 8 Mohamad Soleh Ngecesgen, upama eta Gang ditutup, tangtu bakal mucungho ken mang pirang pasualan. Upana baye sarana atikan taman kanak-kanak, turta pasitas umum lapang PB Raga Anu'ilah harna dipake mang pirang kagiatan bakal bangga diaksesna. Di antieta kerelean warga di Etelaluak Bogapa Cabakan Selaku Padagang, tangtu bakal ngagejid usahana. Kami sepakat warga Rancang 8 menolak dengan ditutupnya akses jalan Gang Apandi ini. Kenapa menolak? Karena akses Gang ini satu-satunya akses yang dimiliki oleh warga di atas tanah negara. Itu yang kami perjuangkan. Karena ini sudah berdirinya Gang ini bukan di atas tanah pribadi, tapi di atas tanah negara. Sejarah Niki itu salah seorang warga ngerasa kuciwa upama eta akses jalan Gang Apandi ditutup. Pangnak itu bakal lewi bangga upama kata rajang musibah kawas Ca'ah, Jeng Kahuruan. Lantaran akses evakuasi ukur ngaliwatan eta Gang. Warga meharap tetap ada jalan ke Eta Lalawak. Semua awas itu juga maka kecewa karena takutnya yang ada musibah yang tidak diinginkan seperti banjir ataupun kebakaran. Karena misalkan kalau sudah datang banjir, misalkan dari sebelah sana ada air, sebelah sana ada air, di tengah-tengah ini tempat kami untuk evakuasi warga. Mengenai tarikah keharapnya warga masyarakat pasualan anak kekuasa hukum Anu Sukarela, ngungkulan eta pasualan.